Sangat disayangkan nanti jika sempat rakyat mengatakan beliau ini ternyata tidak ikhlas dalam merangani kopi ini semata-mata untuk rakyat. Tetapi karena ada udang di balik batu, karena ada yang beliau harapkan keuntungan secara bisnis. Bayangkan Muhammad Atta, seorang wakil presiden, jangankan meminta sepatu. Apalagi berjualan sepatu atau berbisnis sepatu. Untuk membeli sepatu pribadi saja yang diinginkannya tidak bisa. Kerana tidak cukup-cukupnya uang tabungannya untuk membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Youtube Ustamina Reda ini. Dan kembali saya mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Dan semoga kita mendapatkan petunjuk jalan yang benar darinya. Sahabat BN, prihatin, prihatin, dan sangat prihatin. Itulah kata-kata yang dapat saya kemukakan mengawali pertemuan kita ini. Kenapa demikian? Beredarnya sekarang ini pemberitaan di media sosial, di televisi, bahkan di majalah tempuh. Yang menyebut-nyebut nama Menteri Koordinator Kemeritiman dan Investasi, Good Minister Pejahitan dan Menteri Badan Usaha milik negara Eric Thohir Diduga terkait dengan bisnis PCR yang belakang ini persyaratan harus PCR untuk naik pesawat terbang cukup heboh dan cukup menjadi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Kedua Menteri ini selama ini kita lihat benar-benar telah bersusah payah. Benar-benar telah jungkir balik. Siang malam nyaris tak tidur. Bekerja keras untuk pengendalian Kopis 19 ini. Bahkan usaha beliau yang berdua ini nyaris seperti jauh sekali melampaui usaha Menteri yang terkait langsung dengan hal kesehatan. Menteri Kesehatan ini yang patuh kita sedihkan jika nanti beliau yang berdua ini yang begitu telah berusaha keras tiba-tiba usaha keras beliau ini tercoret oleh persoalan turut seta berbisnis dalam PCR ini. Apalagi kedua Menteri ini terbilang kaya Bapak Luhut kita tahu beliau ini adalah seorang jenderal pernairawan dan setelah pensiun kita melihat beliau ini terjun ke dunia bisnis perusahaan beliau banyak kekayaan beliau telah berlimpah-limpah dan beliau sudah tua kasihan kita beliau sudah kaya raya beliau yang sudah tua dan tak ini tiba-tiba nanti tersangkut dengan kasus PCR yang merupakan persoalan jadwal biasa yang selama ini telah jedera oleh COVID-19 demikian juga dengan anak muda Bapak Eric Toghiri ini beliau orang kaya raya sayang kalau nanti sempat terlibat dengan bisnis PCR ini kenapa sampai terlibat oleh PCR ini yang merupakan hajat hidup raya biasa kasihan kasihan sungguh kasihan sungguh prihatin tidak ada kata lain yang bisa saya sebutkan selain dari prihatin kita khawatir nanti raya akan mengatakan pantas saja dua menteri ini begitu sibuk seperti berada di gari depan dalam pandanganan COVID-19 yang kelihatannya jauh melewati menteri yang punya terpoksi di bidang kesehatan seperti menteri kesehatan karena rupanya dia ada udang di balik patuh sungguh prihatin kita kalau sempat nanti itu yang disampaikan rakyat kepada kedua beliau ini dalam penanganan COVID-19 dengan berbagai jabatan beliau khusus dalam penanganan COVID-19 yang diberikan oleh Bapak Presiden Yoko Yododo sangat disayangkan nanti jika sempat rakyat mengatakan beliau ini ternyata tidak ikhlas dalam merangani COVID-19 semata-mata untuk rakyat tetapi karena ada udang di balik batu karena ada yang beliau harapkan keuntungan secara bisnis kita tidak menginginkan itu sahabat BN memang kita akui bahwa pola pikir seorang pengusaha dengan pola pikir seorang pejabat negara jauh bertolak belakang seorang pejabat negara pola pikirnya cara berpikirnya bagaimana agar rakyat sejahtera bagaimana agar rakyat berbahagia bagaimana agar rakyat aman tentram dan sentosa bagaimana agar negara maju dalam artian yang sesungguhnya kesejahtera rakyat kemajuan bangsa dan negara itulah keberuntungan yang paling besar bagi seorang pejabat negara kenapa demikian kenapa pejabat negara itu abdi negara pengabdian yang dikembangkakannya disini seri hari dalam benaknya hanya berpikir bagaimana mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara tanpa sedikit pun terselip di hatinya bahwa dibalik pengabdian ini seakan mengeruh keuntungan sebesarnya tidak ada sebab kalau tidak demikian bagi seorang pejabat negara sangat mudah mengambil keuntungan untuk pribadinya sedangkan pola pikir atau cara berpikir seorang pengusaha adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya seorang pengusaha akan selalu melihat peluang-peluang celah-celah yang bisa dia jadikan untuk mengeruh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal usaha sekecil-kecilnya jadi kalau demikian bertolak belakang pola pikir cara berpikir cara pandang antara pejabat negara antara abdi negara dengan pengusaha dengan entrepreneur bertolak belakang bagaimana kalau seorang pengusaha yang selama ini cara berpikirnya bagaimana agar mendapatkan untungan sebesar-besarnya bagaimana agar bisa mendapatkan peluang usaha dan begitu peluang usaha terlintas di depannya langsung ditangkap karena bagi pengusaha peluang usaha itu datangnya tidak sering dengan demikian kalau begitu datang harus diambil kesempatan sulit yang datang dua kali apalagi berkali-kali itu prinsip pengusaha karena itu begitu datang harus diambil cepat bagaimana kalau seorang pengusaha menjadi abdinegara al-sinilah sulitnya sedangkan seorang abdinegara yang dari mula yang dari awal dia dididik ditempah diberikan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menempa dirinya agar berjiwa abdinegara pada suatu waktu terjebak juga kepada pengambilan keuntungan pribadi sehingga itulah yang disebut korupsi kenapa demikian karena tanda tangannya itu sangat mudah mencoret secari kertas untuk mengambil keuntungan yang besar dari proyek-proyek yang ada lingkungan kerjanya kalau selama ini dia jadi pengusaha jangankan bertemu dengan menteri jangankan bertemu dengan presiden jangankan bertemu dengan gubernur bupatu wali kota bertemu dengan kepala bagian saja dia sulit untuk melakukan lobi agar mendapatkan sebuah proyek agar memperoleh sebuah lisensi untuk sebuah usaha sekarang dia yang jadi menteri sekarang dia yang jadi gubernur sekarang dia yang jadi bupati wali kota yang bisa mencoretkan tanah tangannya tidak mudah menahan gudaan ini bayangkan Muhammad Atta seorang wakil presiden tidak bisa membeli sepatu yang diinginkannya sampai dia berhenti karena tabungannya tidak cukup-cukup bayangkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang wakil presiden dimintanya sepatu emas mungkin kepada pemberi sepatu mungkin dibuatkan oleh pemberi sepatu dengan gratis kalau seorang wakil presiden yang minta saya sekarang butuh sepatu emas ini orang kamu buatkan dibuatkannya itu tetapi Muhammad Atta jangankan meminta sepatu apalagi berjualan sepatu atau berbisnis sepatu untuk membeli sepatu pribadi saja yang diinginkannya tidak bisa karena tidak cukup-cukupnya uang tabungannya untuk membeli sepatu sekarang ini kita lihat terbuka lebar kesempatan bagi pengusaha untuk menduduki jabatan di posisi pejabat negara kembali kepada persoal dua orang menteri tadi kita tentu berharap agar beliau beliau ini tidak tersangkut dengan bisnis PCR ini kalau kalau sempat ini terjadi kita malu dengan dunia luar malu mungkin kita bisa kesal kalau kita melihat negara kita karena kita sesama anak bangsa tetapi kalau kita melihat dunia luar kita malu dengan negara lain begitu Indonesia malu itu karena itu sekali lagi kita berharap Bapak Luhut Minister Penyaitan Bapak Eric dan Bapak Bapak serta Ibu Ibu Menteri lainnya serta Gubernur Bupati Wali Kota dan Pejabat lainnya tidak ada yang tersangkut bisnis PCR begitu juga alat-alat kesehatan lainnya karena COVID-19 ini benar-benar telah menghancur lemburkan sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia yang biasanya kaya jatuh miskin yang biasanya ada usaha habis meluntikar yang biasanya ada punya rumah sekarang rumah ditarik bank dan biasanya ada mobil mobil ditarik bank karena begitu COVID-19 datang tidak bisa berusaha apa-apa dan tentu kita berharap pengketatan protokol kesehatan selama ini tidak hanya sebagai dalih untuk bisa memperlancar penjualan penjualan alat-alat kesehatan yang di dalamnya melibatkan pejabat pejabat negara dan kita berharap bagaimanapun protokol kesehatan ini perlu kita tegakkan terus demi untuk menghilangkan virus corona di negeri ini karena virus corona ini kita yakini memang ada sampai situ saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe 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 jangan lupa subscribe